Barito Putra sudah bergerak mencari pemain-pemain baru untuk mengarungi putaran ke-2 Liga 1 2022-2023. Total ada 3 pemain baru yang sudah didatangkan Barito Putra untuk mengarungi pusisa lagi di putaran ke-2. Ketiga pemain tersebut adalah Gustav Utokantins, Aditya Putradewa, dan juga Patrick Wongsiwar. Sebelum itu, Barito Putra lebih dulu melepas beberapa pemainnya. Total ada 4 pemain Barito Putra yang sudah resmi dilepas. Keempat pemain tersebut adalah Lutfi Kamal, Amrizal Umar Nailo, Redi Saputra, dan juga Yogi Ermawan. Namun yang paling mencolok adalah pemain asing Barito Putra musim ini. Ternyata Barito Putra memiliki 6 pemain asing yang masih memiliki kontrak hingga saat ini. Keenam pemain asing Barito Putra tersebut adalah Riotanoma, Rafinha, Mike Ott, Rafael Silva, Renan Alves, dan juga Gustav Utokantins. Padahal sesuai aturan Liga 1 bahwa Barito Putra hanya boleh memiliki atau boleh mendaftarkan 4 pemain asing. Berarti ada 2 pemain asing yang tidak didaftarkan Barito Putra ke Liga 1. Sejauh ini ada Rafinha dan juga Riotanoma yang tidak terdaftar sebagai pemain Barito Putra untuk putaran ke-2. Mari nantikan apakah Barito Putra bakal mendatangkan pemain baru lagi pada pusatan perbaru musim Liga 1 2022-2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!